Ditangkapnya seorang pria berinisial IPT, warga kecamatan Medan Belawan, setelah polisi menerima laporan resmi dari pihak Pertamina terkait randing teks yang berisi hinaan terhadap Presiden Jokowi di papan keterangan harga BBM di sebuah SPBU di kawasan Medan Marelat. Pelaku yang ditangkap karena diduga berperan sebagai penyebar video di media sosial melalui akun pribadinya. Polisi saat ini masih memburu pelaku lain yang berperan sebagai pembuat tulisan hinaan kepada Presiden Jokowi tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Ikhwan Lubis menyebut pihaknya telah memerisa delapan orang saksi. Untuk mengungkap kasus ini, Polres Pelabuhan Belawan juga membentuk tim gabungan bersama pihak Polda Sumut. Ini peran pelakunya ini, ini yang mempiralkan. Pertama kali ya, membutuh mempiralkan kepada seluruh media sosial dan masukkan ke Facebook. Pak yang melatar pelaku malau kali itu apa Pak? Itu yang akan masih kita dalami. Pak itu artinya pelaku yang merubah tulisan itu belum masih kita kejar? Masih kita kejar ya, masih kita dalami apakah tersangka yang sekarang ini atau ada yang lain lagi. Pihak Pertamina sendiri memastikan jika pembuat tulisan bukanlah berasal dari pihak SPBU. Menurut Tony Pradana, Sales Executive Retail Pertamina Medan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghapus tulisan hinaan terhadap Presiden Jokowi dan mengganti tulisan seperti sedia kalah. Sebelumnya kasus hinaan terhadap Presiden Jokowi sendiri mencuat setelah beberapa akun media sosial mengunggah rekaman penunjuk harga BBM sebuah SPBU yang terletak di kawasan Medan Marelan berisi hinaan terhadap Presiden Jokowi.